Pemilik nama lengkap Rita Amelia Beta ini, lahir di Yogyakarta pada 6 April 1962 silam. Rita Amelia merupakan mertua dari Rafi Ahmad sekaligus nenek dari Rafatar Malik Ahmad dan Rayanza Malik Ahmad. Pada tahun 1985 silam, Rita Amelia menikah dengan musisi kondang, Gideon Tengker. Dari pernikahannya dengan Gideon Tengker, Rita dikaruniai dua anak, yaitu Nagita Slavina Mariana Tengker dan Alsi Mega Marsha Tengker. Pada tahun 2013, pernikahan keduanya berakhir dengan perceraian. Empat tahun kemudian, yaitu tahun 2017, Rita Amelia memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang pengusaha bernama Basuki Widjaya Kusuma. Basuki Widjaya Kusuma adalah eksekutif pada perusahaan internasional dan penasihat untuk perusahaan Dubai International Holding Company yang bertempat di Uni Emirat Arab. Pernikahan keduanya bertahan lima tahun, tahun 2022, Rita Amelia dengan Basuki Widjaya resmi bercerai. Rita Amelia mengawali karirnya menjadi vokalis grup musik bernama Drama. Kemudian, sejak tahun 1983, Rita menjadi penyanyi solo dan telah mengeluarkan tiga album. Yaitu, November Yang Sendu, tahun 1983, Aku, tahun 1984, dan Salam Untuknya, tahun 1985. Selain berkarir sebagai penyanyi, Rita Amelia juga pernah membintangi berbagai film dan sinetron. Rita pernah berperan dalam film, di sini ada Setan Temuvi, tahun 2004, dan pernah muncul dalam film persahabatan bagai Kepompong, tahun 2021. Tak hanya sukses di dunia hiburan, Rita juga melebarkan sayap dengan membangun bisnis, mulai dari sejumlah resort, hotel di Bali, bisnis kuliner, dan channel Youtube. Wanita 60 tahun itu juga merupakan pendiri dari rumah produksi Fra Merit. Rumah produksi tersebut dijalankannya bersama sentot sahid dan kedua anak perempuannya, yakni Nagita Slavina dan Caca Tengker. Rita Amelia juga merambah ke dunia fashion muslim yang diberi nama Dr. N, sementara untuk hijabnya bernama Mama Ritz Collection. Rita juga memiliki bisnis di bidang kuliner, Mama Ritz dan restoran bintang 4, Riet's Kitchen, yang dijalani oleh chef dari Indonesian Chef Association. Rita Amelia juga memiliki startup kedai 19, yakni Rietstar, yang menyajikan makanan lezat dengan harga terjangkau. predicting video selesai.